Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak RT semua dalam lomba pidato Ketua RT se-RW22. Sebelumnya, syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa mengadakan lomba ini dalam rangka memeriahkan ke-76 RI, walaupun secara virtual. Semoga semangat kita semua bisa menularkan ke teman-teman dan warga yang lain. Yang pertama, perkenalan dulu Pak ya. Perkenalan dulu, nanti dari 1 sampai 7, kemudian kita baru memulai pidato. Yang pertama, dari Pak Alek. Pak Alek kemana tadi ya? Pak Alek nanti nyusul, mungkin lagi jaringan. Jadi saya perkenalkan mungkin teman-teman yang online dari seluruh Indonesia, dan seluruh dunia belum pada kenal. Ini adalah Pak Mokodir. Beliau adalah RT2, RW22, yang sangat gagah berani, sudah hadir di room Zoom meeting. Terima kasih, Pak Mokodir. Kemudian, yang kedua adalah Pak Alek. Pak Alek adalah Ketua RT01, RW22, yang saat ini sedang dinas di luar kota, di Pekan Baru. Mungkin bisa teman-teman dari Pekan Baru bisa menyaksikan acara ini. Dan ketiga adalah Pak Alek. Ketua RT01, RW22. Kalau enggak pakai masker, kumisnya tebal. Jadi kalau teman-teman ketemu di jalan, bisa sakling sapa. Pak Raya. Kemudian, yang keempat, kita kenalkan Pak Suryadi. Ini adalah Ketua RT04 di RW22. Ini bisa teman-teman dari seluruh Indonesia, barangkali ketemu di seputar Lenteng Agung, Jakarta, bisa menyapa. Terima kasih, Pak Surya. Kemudian, yang kelima adalah Pak Tino. Nama Bekennya Pak Tino. Tino adalah Ketua RT05, Ketua RT05, juga di Gardenia, Blok E. Mungkin kadang-kadang teman-teman ketemu di jalan, Kemudian, yang kelima adalah Ketua RT05. Terima kasih, Pak Tino. Kemudian, yang kelima adalah Pak Onidi. Adalah Ketua RT06 di RW22. Selamat tergabung, Pak Benidi. Terima kasih. teman-teman, teman-teman ketemu di warga JGAS, Jakarta, Bogor. Mungkin bisa terima kasih. Kemudian, yang ke tujuh adalah Pak Yosi. Pak Yosi. Pak Yosi, beliau adalah Ketua RT07, RW22, tinggal di Blok D, JGAS Gardenia. Mungkin barangkali teman-teman belum kenal, beliau adalah Pak Yosi. Terima kasih. Pak Yosi. Pak Yosi. Daripada kurutan apa? Pak Yosi, seterusnya, yaitu kita akan menyertikan pidato dari masing-masing Ketua RT, yang mana kita sekarang sedang PPKM, masih suasana pandemi, jadi mohon maaf sebab tahun ini kita tidak bisa menyelenggarakan narah seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita semua maklum. Amin. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari Pak RT01. Mohon teman-teman yang lain di mute ya Bapak ya supaya suaranya bisa bagus. Sambil persiapan soal teman-teman mute. Pak Enrik belum di mute. TFC siapa? TFC lomba ke depan. silahkan Pak Alec Rukmana untuk memulai datunya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sebangsa setanah air, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menegakkan semangat para pahlawan. bahwa Indonesia bukan hanya di Cikias Gardenia. Indonesia bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tepat hari ini 17 Agustus 2021 kita memperingati Tahun Kemerdekaan Indonesia dari saya mungkin tidak akan tampil di hadapan saudara-saudara semua tanpa adanya perjuangan para pendiri bangsa. Mereka adalah manusia yang rela mengorbankan waktunya, tenaga, pikiran, dan bahkan nyawanya untuk mewujudkan kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini. Saudara sekalian, peringatan kemerdekaan kita rasakan hari ini jauh berbeda dari sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa merayakan hari bersejarah bangsa ini dengan cara- dengan cara-cara sederhana menjaga kesehatan diri dan keluarga. Mengikuti aturan dan protokol kesehatan di tengah pandemi saling menjaga satu sama lain kita masih harus kita masih harus menjaga satu sama lain kita masih harus menjaga kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. pemerintah 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 pun masih terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan melakukan pengobatan secara menyeluruh. Apa yang kita lakukan ini menyatakan salah satu bentuk ucapan syukur dan juga penghormatan terhadap para pejuang dan pahlawan bangsa Indonesia demi Indonesia yang sehat dan juga sejahtera. Jika kita bisa mengatasi kondisi seperti ini maka perjuangan para pendiri bangsa akan apa jika tidak bisa mengatasi kondisi seperti ini maka perjuangan para pendiri bangsa akan terbuang sia-sia oleh karena itu marilah kita merayakan hari kemerdekaan ini dengan tetap menggebukan semangat para pendiri bangsa dan janganlah kita menjadi penjajah penjajah modern yang menindas bangsa sendiri dalam hal ini mereka dalam hal ini mereka yang tidak mentaati aturan dan protokol kesehatan Bapak Ibu sekalian diulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini kita perlu merenungkan apa yang telah kita lakukan apa yang kita telah berikan untuk bangsa kita Indonesia terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti ini mari kita menengok sekitar kita apakah ada kawan tetangga dan bahkan kerabat kita yang masih membutuhkan bantuan jangan kiranya kita menutup mata dan telinga ketika kita melihat saudara yang sedang kesusahan kita harus percaya bahwa membantu melalui hal-hal sederhana dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan umat manusia marilah kita membangun bangsa dengan langkah sederhana ini yang kian pasti marilah kita membantu sesama dengan hal sederhana yang kita miliki dan marilah menjaga bangsa dan tanah air Indonesia dengan membawa perubahan baik untuk semesta terakhir kepada seluruh warga khususnya RT01 RW022 saya minta untuk tetap tenang dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 bisa kita lalui dan bisa kita hentikan dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari rumah belajar dari rumah dan ibadah dari rumah inilah saatnya kita bersama-sama tolong menolong bersatu dalam menangani pandemi COVID-19 saudara-saudara yang saya hormati saudara-saudara yang saya hormati izinkan saya untuk menutup sambutan kali ini dengan mengutip perkataan Bung Karno yang ia sampaikan pada salah satu pidatonya janganlah kita merasa sudah berjasa dengan segitiga warna selama masih ada ratap tangis digubuk-gubuk pekerjaan kita belum selesai berjuanglah dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat dirgahayu Republik Indonesia dirgahayu Negeri Pancasila merdeka 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 mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf bilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih atas pidatonya sangat luar biasa sangat menentuh dan semoga kita bisa terinspirasi oke teman-teman setelah itu kita saksikan dari RT2 Pak Mokodir waktu dan tempat kami persilahkan silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua kepada Bapak Usnia Edi Nugraha selaku RW22 Cik Heas Udik yang saya hormati beserta pengurus RW22 serta para remaja dan anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan pertama-tama tidak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat salawat serta salam semoga terturahkan kepada tujuan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam yang mana masih mendoakan umatnya kejalan kebaikan dan keselamatan pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 hari dimana kita bercemin memandang sejarah para pahlawan pejuang yang lelah membawa kita kepada keadaan sekarang negara yang berjumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang di garis katolik diwa dengan keragaman budaya bahasa flora dan fauna yang terbesar di 17.000 pulau para tamu undangan yang saya hormati sekarang kita juga dalam dihadapkan pada pandemi COVID-19 di mana pemerintah pun masih memberikan atau memperlakukan PPKM pandemi ini juga membuat kita berada di jurang resesi meskipun demikian pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum refleksi diri untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan kita termasuk potensi-potensi besar bangsa Indonesia yang belum dikelola secara optimal atau maksimal kita juga harus terus bersemangat dan optimis semoga kita bisa melewati masa pandemi dengan tidak boleh lelah menerahkan protokol kesehatan para tamu undangan yang saya hormati sekali lagi saya tekankan bahwa semangat nasionalisme sangatlah penting apalagi di kalangan para remaja serta anak-anak karena jiwa nasionalisme dapat membentuk kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara tanpa memandang suku dan ras serta agama dengan adanya nasionalisme kita dapat menjalin kerukunan antara sesama mungkin diantara mereka nantinya akan ada yang menjadi seorang guru TNI wartawan insinyur hakim dan juga presiden selamat belajar selamat bekerja selamat berkarya salam hormat untuk semua dirgahayu Republik Indonesia Indonesia tangguh Indonesia tumbuh merdeka wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk Bapak Mukodil terima kasih sangat luar biasa semangatnya baik teman-teman setelah tadi Pak Mukodil selanjutnya kita saksikan Petua RT 03 RW 22 Bapak Odi Dinawan silakan Pak Odi Dinawan Munggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 pertama telah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menyukahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai dengan saat ini Alhamdulillah kita dapat diberikan kesehatan sehat jasmani dan rohani jadi salam kita panjatkan kepada hadirat Allah SWT yang telah melibatkan tema taufik serta hingga kepada kita semua sehingga sampai dengan saat ini sampai dengan siang hari ini kita dapat bersama-sama untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 yang saya hormati kepada Bapak RW serta perangkat-perangkatnya yang saya hormati kepada Bapak Ibu seluruh warga Cipias Gardenia dan juga adik-adik yang sama-sama kita cintai di hari ulang tahun yang ke-76 marilah kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan negeri kita ini diberikan kesehatan diberikan keleluasaan untuk mencari reski untuk dijauhkan dari segala pandemi yang sekarang ini sudah merajalela di semua negeri ini yang awalnya kita setiap tahun diadakan upacara-upacara bendera dan juga setiap warga dari RP-1 sampai dengan RP-7 kita ada kawai bersama atau lomba-lomba dan sekarang cukup vakum bukan berarti kita vakum untuk tidak apa namanya itu tidak mendukung tidak mendukung bukan berarti kita tidak mendukung untuk hari layak atau mohon maaf tidak mendukung hari ulang tahun yang ke-76 ini tetapi kita untuk meminimalisir dengan keadaan COVID yang seperti ini Indonesia tangguh Indonesia tumbuh kita ini semua harus berganding tangan bahu-bahu membahu bergokong royong demi untuk menjadikan Indonesia tangguh dan juga mudah-mudahan untuk kedepannya kita ini akan lebih tangguh untuk lebih semangat lagi di dalam mensukseskan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini barangkali cukup sekian dari saya wabilahitopik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka 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 terima kasih terima kasih Pak Odi Dinawan dari Ketua RT 03 mungkin sebelum kita lanjut saya sapa dulu ini dari viewernya ada sekitar 3.500 penonton di siang ini jadi saat ini kita disaksikan sekitar 3.500 penonton mungkin selanjutnya kita saksikan dari Ketua RT 04 Pak Suryadi nama kerennya Pak Surya dari RT 04 silakan waktu dan tempat kami silakan terima kasih kepada Bapak R.W Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua tak lupa mari kita bersyukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini kita diberikan nikmat sehat nikmat kemerdekaan atas jasa-jasa pejuang kita dan dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa menikmati kemerdekaan kemudian tak lupa saya sebagai umat muslim salawat serta salam mari kita membahulahkan ke hari bangunan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu walaikum salam kepada keluarga dan saudaranya kepada kita selaku umatnya insyaallah mendapatkan pertolongan di keumil akhir nanti amin ya rohbal alami terima kasih perjuangan kita perjuangan titipan dari perjuang-perjuang terdahulu kita paling tidak kita bisa berbuat untuk lingkungan kita berbuat sebisa mungkin apapun kapasitas kita demi lingkungan yang berbahagia sejahtera dan insyaallah mencapai tujuan Indonesia maju Indonesia tumbuh dari hari orang tahun yang ke 76 ini kami patut bersyukur kita patut bersyukur kehadirat Allah s.w.t kita masih diberikan kemudahan kebebasan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini walaupun di dalam masa pandemi ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kita ide-ide memberikan kita kemudahan untuk berpartisipasi tidak melupakan pejuang-pejuang kita yang terdahulu yang sudah berjuang dalam titik darah penghabisan tidak memikirkan masa depan yang bagaimana tapi kita yang sudah menikmatinya insyaallah usaha-usaha kita terima kasih kepada Bapak Ketua RW kita yang sudah memberikan ide untuk memberingati hari ulang tahun khusus dalam masa pandemi ini kita lihat di berita maupun dalam negeri maupun luar negeri COVID-19 masih tetap mengintai kita namun kita tetap berbangga teman-teman RT di lingkungan RW yang sangat kompak sehingga dari zona hijau zona kuning yang sudah kita lalui bahkan zona merah yang sudah kita ketahui bersama ini Alhamdulillah sudah menjadi zona hijau kembali itu berkat kerjasama perjuangan dari teman-teman RT dan semua lingkungan termasuk Satga-Satga COVID-19 inilah perjuangan yang harus kita tumbuhkan harus kita kembangkan supaya kita bisa maju bersama mencapai tujuan Indonesia maju Indonesia tumbuh kemudian di masa pandemi ini Alhamdulillah mungkin yang pertama di Cikias Gardenia atau di desa mungkin atau bahkan di kecamatan satu RW yang mengelakukan hari ulang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 ini tetap dengan perlombaan tapi yang berbeda yaitu dengan melalui jaringan internet atau bisa dibilang jaring ini adalah kerobosan-kerobosan baru untuk kita mempunyai ide-ide bagaimana dalam kita keadaan sesulit apapun untuk perjuangan bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini untuk memajukan bangsa ini kita harus berbuat bahkan di dalam masa pandemi sekalipun kita tetap harus semangat berjuang sebelum apa-apa ketika kita dibandingkan berjuang-perjuang masa lalu melawan penjajah merebut kemerdekaan dari penjajah kemudian darah-darah yang diteteskan oleh para pejuang kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan saat ini kita masih jauh kita masih harus butuh energi banyak butuh energi lebih butuh pekerjaan yang luar biasa baik pikiran harta benda ataupun bahkan jabatan kita mari kita tuangkan satu misi satu visi untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini ada pepatah mengatakan kalau militer NKRI harga mati inilah yang harus kita contoh bahwa NKRI itu dari Sabang sampai Marokai Indonesia yang berpulau-pulau yang disekat dengan berbagai laut sehingga kita harus selalu satu visi satu misi bangun komunikasi antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain ini akan bisa memperkuat mempertahankan kesatuan Republik Indonesia kemudian kami sampaikan kepada semua warga Republik Indonesia yang hari ini insya Allah berbahagia baik yang virtual maupun yang secara tatap muka mengadakan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia saya berpesan kita masih dalam pandemi COVID-19 masih mengintai kita mohon untuk seluruh lapisan masyarakat dari tingkat RT RW lurahan kesamatan dan insya Allah nasional mari kita sama-sama tetap menjaga jarak tetap menjaga kesehatan ayo kita usir kita lawan COVID-19 ini dengan keberanian kita kesungguhan kita untuk menjaga kesehatan untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang kita cintai orang-orang di sekitar kita untuk menjaga selalu kesehatan dalam berbagai cara dan dalam berbagai instruksi-instruksi kesehatan maupun dari pemimpin-pemimpin kita di daerah baik itu ketua adat ketua RT ketua RT RW dan mungkin dari penyeluh-penyeluh kesehatan yang lain pada akhirnya tak lupa saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 Indonesia maju Indonesia kuat kalau saya boleh sedikit menutupi datu saya ini merah putih berkibar siang dan malam tanda hari merdeka sudah di depan mata sirgahayu Republik Indonesia ku yang ke-76 mari eratkan persatuan dan persatuan bangsa terima kasih barangkali barangkali datu siang hari ini saya cukup sampai sekian wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa alhamdulillah dari pak surya ketua C04 baik teman-teman kita siapa lagi ini penontonnya tambah banyak ini sekitar 4.300 penonton siang ini selamat bergabung di channel balai warga RW22 Cekias selamat datang juga dari Pak Guiuban Forum RW Jawa Barat yang menonton datang juga dari menonton kita saksikan setelah ini adalah sambutan atau pidato dari ketua RT05 Bapak Ngatino nama kerennya Pak Tino beliau adalah ketua RT05 baik silahkan waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih pada Bapak RW yang mengasihkan untuk menyampaikan pidato ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Pertama dan paling utama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan diberikan barokah sehingga pada siang hari ini kita bisa memperingati peringatan HUD RI yang ke-76 khususnya di wilayah RW 22 ini mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati Bapak Ketua RW 22 Bapak Husni Edian Upraha Bapak Ketua RT seluruh RW 22 mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperingati HUD RI yang ke-76 ini walaupun kita tidak bisa melaksanakan secara meriah tapi kita bisa secara live melaksanakan peringatan HUD RI ini yang disaksikan oleh berbagai seluruh rakyat Indonesia mudah-mudahan peringatan ini sebagai rasa cinta kita kepada bangsa kita kepada tanah air kita bahwa dalam diri kita ini masih ada rasa untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang semasa dulu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini di masa pandemi yang saat ini melanda bangsa Indonesia dimana banyak sekali musibah banyak sekali penderitaan rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih dirasakan dari masalah pekerjaan masalah ekonomi yang sangat sulit pada saat ini marilah kita bersama-sama membawa membantu memperjuangkan seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia kita bersama-sama mengatasi pandemi ini berjuang bersama-sama untuk bisa menjadi Indonesia yang tangguh menjadi Indonesia yang kedepannya lebih maju lagi dan kita berikan contoh pada generasi penerus bangsa kita anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang selalu mencintai akan bangsanya mencintai akan negerinya mencintai akan budaya-budaya bangsa Indonesia walaupun pada saat ini kita masih diterpa pandemi ini oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia sebagai warga yang baik sebagai warga yang selalu mentaati atas aturan pemerintah Indonesia mudah-mudahan setelah pandemi ini kedepannya bangsa Indonesia akan lebih maju akan lebih tangguh setelah melewati masa pandemi ini marilah kita tingkatkan rasa kepedulian rasa persatuan rasa mencintai akan bangsa ini sebagaimana dulu para pahlawan berjuang menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan penuh darah dengan rasa perjuangannya yang tidak henti-hentinya oleh karena itu kita juga harus semangat seperti semangatnya para pahlawan kita yang dulu memperjuangkan bangsa ini khususnya kita di lingkungan sebagai rakyat sebagai warga marilah kita bersama-sama membangun memberikan contoh untuk lingkungan kita untuk lebih memajukan untuk kedepannya lebih baik dalam membangun bangsa ini saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air marilah kita bersama berdoa bersama-sama memperjuangkan untuk melewati masa pandemi ini supaya keadaan yang saat ini sangat sangat memperhatikan untuk bangsa kita terutama ekonomi yang membelit bangsa kita terutama rakyat yang sangat saat ini banyak di PHK para karyawan banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar dan sebagainya sehingga banyak rakyat yang saat ini menjadi pengangguran oleh karena itu marilah kita sama-sama saling membantu saling mendorong saling mendukung untuk kemajuan bangsa Indonesia ini sebagaimana slogan khut ri yang ke-76 saat ini Indonesia menjadi Indonesia yang tangguh Indonesia menjadi Indonesia yang kuat ke depannya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ke depannya marilah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali kita dari seluruh warga RW22 warga Cikasudik dan seluruh beserta jajarannya kita semua bersama-sama mengatasi masalah yang ada di lingkungan kita ini berjuang bersama-sama dari pandemi ini mudah-mudahan menjadi bangsa yang tangguh bangsa yang mencintai akan tanah airnya dan bangsa yang lebih kuat kirkahayu Republik Indonesia merdeka 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 mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa terima kasih Pak Tino atas warahnya di tangutan dan di jatuhnya baik teman-teman paling pojok nah itu gambar azan berapa ya azan luhur ya kita mungkin sebentar lagi akan melewati ini ya azan luhur 13 menit masih satu ya cukup ya cukup ya jadi baik selanjutnya kita saksikan pidato dan sambutan dari Bapak Ponidi selaku Ketua RT 06 RW 22 dan Alhamdulillah saat ini viewer kita tambah banyak sudah sekitar 5.600 jadi selamat bergabung dari seluruh Nusantara selamat menyaksikan lomba pidato antar RT di RW 22 waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ponidi monggo masih di miut Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bapak Ibu seluruh pemirsa yang saya hormati pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur Gadot Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat hidayah Gadot Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mendapatkan kesehatan tanpa halangan suatu apapun Bapak Ibu seluruh pemirsa yang saya hormati pada kesempatan hari ini tanggal 17 Agustus kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Marilah kita semua dilingkup warga masyarakat dilingkup tingkat RT saya selalu menekankan daripada rasa nasionalisme karena kita semua sebagai warga tidak akan pernah lupa akan sejarah pendiri-pendiri bangsa ini Bapak Ibu seluruh pemirsa yang saya hormati Marilah kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan job porsi kita masing-masing sesuai dengan apa profesi yang kita jalani Bapak Ibu sekalian di kesempatan live ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 ini saya sedikit menyampaikan daripada program yang sudah dijalanin di lingkungan dan juga kita posisi di masa pandemi kita bersama-sama menangani wabah tersebut Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati mungkin tidak akan pernah panjang lebar yang akan saya sampaikan pada pidato hari ini yang penting pada intinya kita semua hormati jasa-jasa para pahlawan kita tidak akan pernah lupa akan sejarah bangsa Indonesia mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Alhamdulillah terima kasih pada Pak Polnidi selaku Ketua RT 06 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Ketua dari Ketua RT 07 Bapak Yosi Rizal mungkin sebelumnya saya sapa dulu dari pemirsa dari Setan Air sekitar hampir 6 ribu sudah menonton terima kasih atas atensinya berikutnya adalah penampilan dari Pak Yosi Rizal Ketua RT 07 waktu dan tempat kami persilahkan Pak Yosi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ketua RW RW 22 Bapak Edi Ninnugraha Yitbe serta jajarannya Yang terhormat Bapak Ketua RT 1 sampai RT 6 RW 22 Hermat Tokoh masyarakat Tokoh agama RW 22 yang saya hormati yang terhormat warga RW 22 baik secara langsung maupun secara pirtual pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah semuanya di mana yang selalu memberikan rahmat serta hidayah taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir tepat pada tanggal hari ini pada tanggal 17 Agustus 2021 kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang tidak akan kita lupakan selama perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur sementara kita adalah para pejuang penerus untuk mewujudkan kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini saudara-saudara semua hari hari ini hari kemerdekaan kita jauh berbeda sebelumnya di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa merayakan hari kebesaran kita pada hari ini dengan cara-cara yang sederhana menjaga kesehatan diri kita sendiri menjaga kesehatan keluarga kita dan menjaga kesehatan di lingkungan kita di saat pandemi yang kita rasakan pada saat ini dan menjaga selama ini seharusnya dari dua minggu yang lalu kita sudah mengadakan perlombaan ataupun karnaval di wilayah RW22 namun dengan adanya pandemi COVID-19 semuanya kita tertunda tapi kita tidak kita harus mensyukurin adanya hal-hal seperti ini di dalam kegembiraan kita kita harus menjaga kerumunan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Bapak-Bapak hadirin semua kita pada saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dari dampak terpaparnya warga-warga di RW22 hanya kita menghadapi wabah COVID-19 di data RW22 dan satgas COVID-19 RW22 data yang pernah terpapar dengan adanya COVID sejumlah 106 orang dan yang meninggal 4 orang selanjutnya daripada itu kita harus menjaga dan mewaspadai agar COVID-19 ini bisa terhenti dan kita selalu optimis untuk menghadapi segala macam rintangan peduli dengan tetangga peduli dengan warga-warga yang terpapar dengan adanya COVID-19 terima kasih kepada seluruh jajaran satgas RW22 yang saat ini maupun sebelumnya sudah berjuang untuk membantu warga-warga warga-warga yang terpapar COVID-19 maupun bantuan secara moral dan material kepada masyarakat Indonesia kita hadapin kondisi ini dengan tetap produktif dengan kewaspadaan untuk menghadapin wabah ini semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani agar kita bisa membantu sesama warga yang sedang terpapar COVID-19 ini saudara-saudara semuanya mohon maaf dan izin saya menutupin sambutan ini dengan Dirgahayu Republik Indonesia Dirgahayu negeri ini Dirgahayu negeri Pancasila Merdeka Merdeka demikianlah sambutan yang saya sampaikan akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa sekali sudah selesai sudah serta atau penampilan dari ketujuh serta atau keluarga kita terima kasih atas atensi teman-teman semua dari seluruh Nusantara nah pas azan yuhur jadi kembali lagi saya sampaikan terima kasih atas atensi dan kesempatan untuk kita mengadakan lomba secara virtual semoga tetap bermanfaat buat kita semua dan salam sehat buat kita semua Birgayu RI ke 76 Merdeka 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 Terima kasih salam buat teman-teman yang sedang menyaksikan demikian saya akhiri lomba pidato ketua RT terima kasih sampai ketemu di lomba cerdas remat nanti siang jam 2 apabila ada kesalahan kata mohon maaf dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati